Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara Polda Jawa Barat telah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan prapradilan yang diajukan tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan. Polda Jabar juga menyiapkan sejumlah bukti yang akan dibawa ke meja hijau. Polda Jawa Barat merespons gugatan prapradilan yang dilayangkan Pegi Setiawan alias Perong di kasus pembunuhan Vina dan Egi. Kapolda Jabar Irjen Ahmad Wiyagus memerintahkan jajarannya untuk membentuk tim hukum guna menghadapi gugatan tersebut. Meski demikian, Polda Jawa Barat belum menerima surat pemberitahuan sidang dari pihak pengadilan. Ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan prapradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menghadapi, menyiapkan terkait gugatan permohonan prapradilan yang dilakukan. Tapi sampai saat ini, sampai siang hari tadi, kami dari Polda Jabar belum menerima rilas panggilan dari pengadilan. Sementara itu, kuasa hukum Pegi Setiawan memastikan sidang prapradilan bakal digelar 24 Juni di pengadilan negeri Bandung. Pihak pengacara berharap hasil prapradilan dapat mengungkap fakta terkait penangkapan kliennya Pegi Setiawan. Insya Allah dimulai tanggal 24. Jadi, prapradilan dimulai tanggal 24 oleh DPN Bandung. Oleh karena itu, kami tetap menghibau kepada rekan-rekan dari media, kita ikuti terus dan dorong doa, bantu kami untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya, agar klien kami terbebas dari tuduhan yang menurut kami betul-betul sangat tidak berdasar. Di sisi lain, tes poligraf atau uji kebohongan yang sedianya dijalani Pegi Rabu kemarin batal dilakukan. Pegi justru menjalani berita acara pemeriksaan tambahan di Polda, Jawa Barat. Hal itu pun mengundang kecerigaan kuasa hukum Pegi. Terlebih, undangan pemeriksaan tambahan ini hanya berupa pesan singkat, bukan undangan resmi dengan Kopsurat dan Stempel Polda. Hanya dikasih tahu bahwa hari ini ada pemisahan tambahan buat Pegi, mungkin BAP tambahan, tapi kan tetap harus didamping, karena memang ini perkaranya harus diapit dengan hati-hati. Ya pastilah kita namanya juga pengacara, ya pasti kan pengacara harus lebih waspada, hati-hati. Ini ada apa dadakan sebeda ini, kalau kita misalnya tidak mendampingi juga khawatir, kalau misalnya kita membiarkan Pegi diperiksa tanpa pendampingan, tanpa adanya kuasa hukum, kan kita juga khawatir. Sementara itu, hilangnya dua buron dalam daftar pencarian orang menjadi sorotan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. Mahfud menilai, ada permainan untuk melindungi seseorang yang bertujuan membuat kabur kasus ini. Ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ada permainan. Yang dua orang yang buron ini, kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama, kok salah sebut. Sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada, itu hanya satu, hanya Pegi-Pegi itu pun diragukan. Ini tingkat polisinya nih, Ini bukan soal-soal usia, ini kejahatan. Menteri Hukum dan Hap Yasona Lawli menegaskan, polisi harus membongkar tuntas kasus Vina Cerebon agar asumsi liar yang beredar di masyarakat tidak terus bermunculan. Serahkan kepada polisi supaya membongkar tuntas itu supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat. Apalagi viral. Ada indikasi lagi, bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus betul-betul bergerak keras. Cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat. Kecurigaan-kecurigaan terjadi di masyarakat. Bagi kuasa hukum keluarga Vina, pembentukan tim pencari fakta dinilai sebagai salah satu langkah penting agar kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa dituntaskan. Mengingat, 8 tahun sudah bergulir, namun pengusutan kasus ini tak kunjung usai. Tim Liputan Kompas TV Saudara, seperti apa informasi terakhir soal pengungkapan kasus Vina? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Vida jelang sidang gugatan prapradilan yang akan digelar 24 Juni. Apa saja yang telah disiapkan oleh pihak Pegi Setiawan, Vida? Ya, Mersis. Tentunya sejumlah alat bukti dan juga sejumlah saksi pendukung ini telah dipersiapkan oleh kuasa hukum dari Pegi Setiawan untuk kemudian maju dalam proses prapradilan yang akan digelar pada tanggal 24 Juni mendatang di pengadilan negeri Kota Bandung. Dan tentunya sejumlah saksi dan alat bukti pendukung yang telah dipersiapkan untuk proses prapradilan ini berkaitan dengan keberadaan Pegi Setiawan pada saat malam kejadian 8 tahun lalu tepatnya pada 27 Agustus 2016 dimana diketahui menurut kuasa hukum dari Pegi Setiawan memang klien mereka Pegi Setiawan yang saat ini menjadi tersangka dari kasus pembunuhan Vida dan juga Eki di Cirebon 8 tahun lalu saat malam kejadian ini memang tidak berada di Cirebon melainkan tengah berada di Bandung yang saat itu statusnya ini tengah bekerja sebagai buruh bangunan dan mengerjakan proyek di Kota Bandung untuk itu sejumlah saksi diantaranya adalah teman-teman sesama buruh bangunan dari Pegi Setiawan lalu juga bos proyek dari Pegi Setiawan serta sejumlah alat bukti diantaranya adalah slip upah pekerjaan dari Pegi Setiawan dan juga bukti-bukti digital yang berkaitan dengan keberadaan Pegi Setiawan ini nanti akan diajukan dalam meja sidang begitu ya dalam gugatan praperadilan yang akan digelar pada 24 Juni mendatang dan tentunya pengajuan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini karena memang kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini menilai ada kejanggalan dari penetapan tersangka kliennya Pegi Setiawan apalagi Pegi Setiawan ini juga disebut-sebut sebagai otak pelaku dari pembunuhan dan juga dugaan Rudapaksa Vina dan Eki 8 tahun lalu pihak kuasa hukum dari Pegi Setiawan selalu mempertanyakan terkait apa relevansinya alat bukti yang selama ini dijadikan bukti penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka yang pada saat konferensi pers di akhir Mei lalu ini di beberkan begitu ya oleh pihak penyidik dari DITRAS Krimumpul Jabar yang kita tahu bersama Mersi dan juga saudara saat itu penetapan tersangka Pegi Setiawan di depan gedung DITRAS Krimumpul Jabar atau rilis penetapan tersangka Pegi Setiawan di depan gedung DITRAS Krimumpul Jabar ini memperlihatkan sejumlah alat bukti diantaranya ini adalah kartu keluarga lalu juga rapor dan juga akte kelahiran dari Pegi Setiawan tentunya ini menimbulkan pertanyaan dari kuasa hukum Pegi Setiawan di mana relevansi dari alat bukti tersebut terhadap bukti tindakan kriminal yang didugakan atau disangkakan terhadap klien mereka itulah nanti yang diharapkan dapat dibuka begitu ya di dalam pra-peradilan sehingga kasus ini menemukan titik terang dalam penyelesaiannya dan tentunya Mersi dan juga saudara pihak Bolda Jabar ini juga telah membentuk tim hukum untuk kemudian maju juga dalam pra-peradilan menghadapi kuasa hukum dari Pegi Setiawan dan tentunya kita akan menunggu nanti seperti apa proses dalam sidang pra-peradilan yang akan dilakukan atau digelar pada 24 Juni mendatang Mersi Vida kemarin tes poligraf batal digelar lalu bagaimana dengan kelanjutan pemeriksaan terhadap Pegi Setiawan Vida ya betul kemarin memang tes poligraf untuk mendeteksi kebohongan begitu ya Mersi dan juga saudara yang rencananya akan dilakukan kepada tersangka Pegi Setiawan ini batal digelar namun memang pihak menyidik ini tetap melakukan pemeriksaan kepada Pegi Setiawan yakni pemeriksaan tambahan BAP dimana Pegi Setiawan ini diperiksa selama kurang lebih 5 jam dari Rabu siang hingga selesai pada Rabu sore dan dalam tes atau pemeriksaan tambahan BAP tersebut Pegi Setiawan ini diajukan kurang lebih 28 pertanyaan Mersi dan juga saudara dan usai melakukan pemeriksaan tambahan BAP kuasa hukum Pegi Setiawan ini memberikan informasi kepada awak media bahwa memang tes tambahan BAP yang kemarin dilakukan penyidik dari DITRASKRI Mumpul dan Jabar kepada Pegi Setiawan ini fokusnya adalah membahas terkait sosial media dari Pegi Setiawan karena memang Mersi dan juga saudara saat ditangkap akhir Mei lalu dan juga ditetapkan sebagai tersangka Pegi Setiawan saat itu ponsel milik Pegi Setiawan ini juga disita oleh pihak kepolisian dan pihak penyidik ini juga memeriksa akun media sosial dari Pegi Setiawan yakni akun Facebook dari Pegi Setiawan dan berdasarkan pemeriksaan akun sosial media yang kemarin juga didampingi oleh kuasa hukum Pegi Setiawan kuasa hukum menyebut tidak ada koneksi pertemanan atau hubungan pertemanan dari Pegi Setiawan di akun Facebooknya dengan orang-orang atau terpidana yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga EKI tentunya fakta ini Mersi dan juga saudara diharapkan oleh kuasa hukum dari Pegi Setiawan dapat menjadi pertimbangan dalam pendidikan kasus pembunuhan Vina dan juga EKI yang melibatkan Pegi Setiawan sebagai tersangka dan dimana Pegi Setiawan ini diancam hukuman mati dan Mersi dan juga saudara memang pihak penyidik dari DITRAS Krimung Polda Jabar ini terus mengumpulkan sejumlah bukti dan juga berkas perkara atas kasus ini dan kemarin Kabupaten Humas Polda Jabar menyebut bahwa rencananya ini pihak penyidik akan melaporkan berkas perkara tersebut atau menyerahkan berkas perkara tersebut di minggu-minggu depan Mersi Tersangka Pegi Setiawan mengajukan pra-peradilan dan penangguhan penahanan Terima kasih Jurnalis Kompas TV Vida Alatas yang melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat